Intro Halo apa kabar sempat tani dimanapun anda berada Jumpa lagi dengan saya Aritwi Krishnanto masih di ADK Channel Nah di kesempatan kali ini saya akan membahas apa sih penyebab cabai rawit bisa keriting daun Lalu bagaimana cara kita melakukan penjagahannya Nah seperti apa videonya langsung saja ini dia Nah contohnya seperti ini teman-teman Cabai rawit yang saya tanam dengan sistem potong pucuk dan organik Saat ini diserang sama keriting daun Kalau kita lihat keriting daun itu ciri-cirinya seperti ini kawan-kawan Ini kalau kita biarkan atau teman-teman biarkan sangat berakibat fatal dan dampak yang terparah yaitu bisa gagal panen Kita bisa lihat akibat dari keriting daun teman-teman Ini calon bunga atau calon buah berguguran akibat hama keriting daun tersebut Banyak sekali ya teman-teman penyebab keriting daun pada tanaman cabai Yang pertama cabai bisa keriting karena serangan hama jenis kutu-kutuan seperti kutu trip, kutu apit, dan tungau Ditandai dengan adanya kerumunan semut yang berkeliaran di ketiak atau pucuk tanaman cabai Nah kemudian untuk pencegahnya kalian bisa menggunakan pesticida anorganik dengan berbahan aktif AB mektin untuk teman-teman yang berada di Indonesia Dan untuk kalian yang menanam dengan sistem organik Teman-teman bisa memanfaatkan rendaman air tembako seperti ini Direndam satu malam kemudian besok paginya bisa kalian aplikasikan ke tanaman cabai yang terserang keriting daun Kita berikan secukupnya saja jangan berlebihan teman-teman Yang nomor dua penyebab keriting daun pada tanaman cabai bisa diakibatkan karena pemberian pupuk dan pesticida secara berlebihan Untuk pupuk yang diberikan secara berlebihan menyebabkan pH tanah pada media tanah menjadi rendah Sehingga cabai mudah sekali terserang keriting daun Kemudian yang nomor tiga yaitu tanaman cabai kalian bisa terserang sama keriting daun Karena kekurangan air ya teman-teman Lakukan penyiraman sesuai kebutuhan tanaman cabai kalian Seberapa besar media atau seberapa banyak media yang teman-teman pakai Lalu gimana cuaca di tempat kalian menanam cabai tersebut Idealnya yaitu dua sampai tiga hari sekali penyiraman pada tanaman cabai Jika memang perlu dilakukan bisa setiap hari sehari satu kali saja Dan yang terakhir teman-teman yang nomor empat Kenapa cabai ini bisa keriting daun Keriting bisa disebabkan karena faktor cuaca di tempat kalian menanam Contoh di tempat saya ini suhu sekarang mencapai 35 sampai 36 derajat celcius Sementara tumbuh ideal cabai yang saya tanam ini antara 24 sampai 28 derajat celcius Sehingga cabai ini keriting karena faktor cuaca yang terlalu tinggi Nah ini terjadi pada tanaman cabai yang saya tanam tanpa hama jenis kutu-kutuan Lalu tidak berlebihan pada pemberian pupuk dan pesticida Lalu untuk pemberian air atau pengairan saya rutin juga teman-teman tidak pernah telat Lalu bisa keriting nah ternyata setelah saya amat-amati cabai ini bisa keriting karena faktor cuaca yang sangat ekstrim Oke teman-teman selanjutnya mari kita lakukan pemanenan atau pemetikan pada buah yang sudah merah-merah ini teman-teman Oke mari kita lakukan pemanenan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!